Assalamualaikum teman-teman semua apa kabarnya ketemu lagi dengan saya Alvin Rimba Kali ini saya berada di perkebunan dan pertanian persawahan di kota Samarinda Sekali ini saya berada di kota Samarinda teman-teman Kali ini saya akan ingin melihatkan teman-teman pertanian dan persawahan yang berada di kota Samarinda Ini adalah pertanian jagung Dan ini adalah pertanian kacang panjang teman-teman Di sebelahnya juga ada sawah atau sawah padi Nah ini adalah sawahnya yang baru ditanam padinya masih kecil Nah ini teman-teman sawahnya Sangat luas Baik kesana Disana juga ada orang yang jalan-jalan dan selfie Irigasi pengairan air ke sawah Sore hari ini saya ingin melihat pemandangan di sawah ini Ini masyarakat yang datang berkunjung ke pertanian dan perkebunan di kota Samarinda Untuk belajar dan sudah pulang Alat pertanian sawah untuk membajak sawah teman-teman Nah ini dia modelnya Sangat luas sekali sawah di sini teman-teman Lihat sendiri Pemandangannya pun indah di sore hari di sawah ini Di pertanian persawahan di kota Samarinda Dan juga perkebunan sayur-mayur yang berada di ujung sana Oke teman-teman Saya coba-coba berjalan di melihat sawah ini Selagi pula saya belum bisa mudik ke Mahakam Hulu Karena ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan di kota Samarinda Mungkin bulan depan saya sudah memasuki setiap hutan-hutan yang berada di Kalimantan Timur Terima kasih atas dukungannya teman-teman semua Untuk channel saya Alvin Rimba Dan jangan lupa subscribe Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada Ini ada saluran pengairan air untuk ke dalam sawah teman-teman Ini berada di Kecematan Samarinda Utara Di Kelurahan Lempake Kalau tidak salah ini Teman-teman semua Burung pun banyak sekali teman-teman itu Nah teman-teman bisa lihat Kita juga bisa melihat memandangi Keindahan, suasana, alam Di sore hari di persolahan Sawah ini sangatlah luas Teman-teman Nah itu ibunya baru pulang dari sawah Sawah ini saya perkirakan sekitar seribu hektare Ya mungkin segitu Kurang lebihnya segitu teman-teman Kalau saya lihat sih tidak sampai seribu hektare teman-teman Mungkin sekitar lima ratusan hektare saja Biasanya di perairan Sawah seperti ini Tempat mengalirkan air ke sawah ini Biasanya banyak ikan kecil-kecil Seperti mujair atau nanila Itu ada kepiting Ya kepitingnya disini Nah itu anak-anak ikan Teman-teman bisa lihat semua Itu anak ikan biasanya dimasukkan di sawah seperti ini Nanti pas sudah dimasukkan seperti ini Nanti kan sudah panen Ikannya dipanen juga teman-teman Nah disamping sawah ada perkebunan jagung Nah jadi perkebunan jagung ini Untuk jaga pendeknya Sebelum panen padi Dan bisa dijual Atau dikonsumsi Untuk sehari-hari Jadi inilah Salah satu Pertanian Di kota Samarinda Yaitu persamaan pertanian dan perkebunannya Yang berada di Kota Samarinda Untuk meningkatkan suas pada pangan Yang di kota Samarinda Teman-teman Tapi bagi saya Kalau ini sih belum cukup Lahan ini Untuk Masyarakat Alangkah bagusnya Kita kalau masih punya lahan Kita mempaatkan Untuk Sempada Pangan Yang Untuk Kalimantan Karena Biasanya perapetan ini Sangat besar teman-teman Kalau mereka tidak ada lagi yang mau bertani Maka kita akan kekurangan Suha 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 Pada Pangan 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 Maaf Maaf Kurang Ini Bicaranya Sempa Datak Pangannya Kita akan kekurangan Ini adalah Untuk Mencukupi Suha 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 Mencukupi Pangan Yang ada di Kota Samarinda Dan Masih banyak Sawah-sawah lagi Maupun pertanian-pertanian Yang mau saya kunjungi Nantinya Di Kota Samarinda Teman-teman Para petani Adalah Pelawan Bagi kita Semua Jadi kita Jangan malu Untuk Bertani Karena bertani Adalah Bercocok tanam Adalah Semuanya itu Adalah Memang dari Nenek Moyang kita Sudah Bisa Bercocok Tani Atau Sudah Dari Leluhur Kita Memang bertani Jadi Kenapa Harus Malu Kita Bertani Kalau Memang Bertani Sekarang Hasilnya Sudah Lumayan Besar Teman-teman Kita Bisa Belajar Bertani Kepada Petani Bagaimana Bertani Yang Baik Bisa Menghasilkan Tumbuh Padi Yang Bagus Dengan Bibit-bibit Yang Bagus Dan Kita Bisa Belajar Kepada Petani Dan Juga Informasi Tentang Pertanian Itu Kepada Dinas Pertanian Teman-teman Nah Kalau Itu Kita Lihat Itu Adalah Perkebunan Sayur Mayur Teman-teman Di Sana Cuma Jalurnya Kesana Agak Tidak Ada Jalur Jadi Harus Mutar Laut Sana Oke Teman-teman Ini Sudah Sore Mau Mendekati Solat Maghrib Maka Saya Harus Kembali Maka Saya Hiri Sampai Disini Perjumpaan Saya Kita Di Kali Ini Jangan Lupa Di Subscribe Dan Dukung Terus Channel Ini Agar Bisa Berkembang Terima Kasih Atas Dukungan Teman-teman Semua Di Channel Saya Alvin Limba Kali Ini Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Saya Kata-kata Saya Ada Yang Salah Mohon Maaf Semuanya Sampai Disini Pertemuan Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh